Rapat paripurna DPRD Batam dengan agenda tanggapan Wali Kota Batam atas pandangan umum fraksi tentang rancangan peraturan daerah pengelolaan keuangan daerah Kota Batam dihadiri oleh wakil Wali Kota Batam, mewakili Wali Kota Batam. Kepada segenap fraksi DPRD, Amsakar Ahmad memberikan jawaban atas pandangan sembilan fraksi DPRD Kota Batam beberapa waktu lalu. Menanggapi pandangan fraksi PDI Perjuangan bahwa Pemko Batam sepakat perlunya penyesuaian terhadap peraturan daerah nomor 3 tahun 2015. Tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, baik dari aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab. Jawaban tersebut menurut Amsakar sama dengan fraksi Partai Gerindra, fraksi PAN, fraksi PKB, dan fraksi Demokrat PSI. Kemudian menanggapi pandangan umum fraksi Nasdem, Pemko Batam sepakat perlu dilakukannya penyesuaian terhadap perda nomor 3 tahun 2015 dengan harapan dapat mendorong peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di kota Batam. Selain itu, Amsakar juga memberikan jawaban terkait dengan pandangan fraksi Golkar bahwa Pemko Batam sepakat perda pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan harmonisasi dan diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga peraturan pengelolaan keuangan daerah tidak saling bertentangan atau tumpang tindih dengan peraturan lainnya. Dalam tanggapan tadi, kita merespon sembilan pendapat yang disampaikan oleh rekarakan fraksi. Mulai dari fraksi PDI Perjuangan, fraksi Nasional Demokrat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, sampai ke fraksi Partai Demokrat PSI. Ada sembilan fraksi tadi yang kita berikan tanggapan atas pengelolaan keuangan daerah. Substansinya bahwa kita sepakat perda ini dilanjutkan pembahasannya sesuai dengan mekanisme yang ada di DPRD. Karena perda tentang pengelolaan keuangan daerah itu memang sudah harus dilakukan koreksi karena ada ketentuan terbaru. Lupa, entah PP, entah Permendagri, ada ketentuan baru dan perda ini substansinya akan mengikuti regulasi terbaru itu. Sementara terhadap pandangan fraksi-fraksi lainnya, Amsakar menjelaskan bahwa pada intinya Pemko Batam menyambut baik atas semua dukungan dan masukan yang disampaikan DPRD Kota Batam. Demikian Aloysius Andi Wardana melaporkan. Terima kasih telah menonton!